Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas bro Ketemu lagi di channel Gilo Mancing Pagi ini kita coba mancing santai ya Karena hari ini kita gak ada rencana buat mancing Kita ada kerjaan disini Kebetulan masih santai Jadi kita coba-coba lah buat casting-casting Siapa tau ada lauk nanti buat nanti siang Hari ini aku pake umpan Jaws Dari Bless Dan menggunakan joran dari Shimano Jodias Ukuran 10-20LB Realnya kuradu DC Oke mas bro Kita simak ya keseruannya Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak hai 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 wow Hai gila eh enggak kenal saja lagi Hai kamu berani aja lagi Tidak kena lagi Ya awak ngejar Bentar berarti Tidak bacak di bodi Iya Strike Strike Mantap Akhirnya Mantap Besar ini Babon Tuh Dekat pinggir dulu Tuh Kau lepas Tuh ukurannya mas bro Babon ya Tuh Nanti kita coba timbang ya Kayaknya lebih dari 1 kg Oke mas bro Kita lanjut lagi ya Mantap Ini hidup kan Rencananya ikan ini nanti kita masak pindang ya Masakan khas Palembang Chiefnya Chief Darno nih Orangnya nih Mas Mas Chef Nah ini Chefnya Nanti Bumbu-bumbunya kita kasih tau Siapa tau mas bro-mas bro sekalian Pengen nyobain masakan khas Palembang Oke mas bro Kita lanjut ya Mantap Tuh ikan tadi udah dipotong-potong Kecil-kecil Terus dibersihin dulu ya Darah-darahnya Bersih-bersih Biar gak amis Sebagian Bikannya mau kita goreng Sebagian nanti dimasak pindang Karena Bikannya lumayan besar Oke Binyanya kayaknya udah manas Kita masukin aja Oke mas bro Ini bumbu-bumbunya Ong merah Cabai merah Cabai rawit Tawun kemangi Batang seri Tawun bawang Tomat Ini ya Ini yang terpenting nih Terasi udang Kalau disini disebut Calo Terus Asam jawa Ini asam jawa ini Nanti dikasih air Terus disaring ya Ambil airnya aja Jangan lupa Garam Oke Nanti kita lihat ya Prosesnya ya Gimana Oke Sama-sama Bawangnya Dibuang kulit Luarnya Bersihin kulit luarnya Dikasih garam dikit Biar enak Semua bumbunya Ini cabai sama bawang ya Di geprek Jangan terlalu halus Yang penting Hincur Udah hincur semua Udah Sip Udah halus Terasi dimasukin Satu Bungkus aja Tergantung selera ya Kalau mau dua bungkus juga gak apa-apa Kemudian batang seri Di geprek Geprek Potong serinya Selanjutnya Komat Potong-potong Tomat tergantung selera ya Mau banyak Atau mau sedikit Oke Bumbunya sudah siap Nanti Daun kemangi Sama daun bawangnya Terakhir Kalau udah masak Udah selesai Terakhir baru dimasukin Tuh Ini tempat masaknya Dikasih air Semua bumbu tadi Langsung masuk Tuh Airnya udah mendidih Bikannya langsung Kita masukin semua ya Oke mas bro Tinggal kita tunggu Kalau sudah masak Langsung diangkat Oke Tuh Sudah mau Masak Sambil Ini Bumbunya Oh Masih enak Tadi Daun bawangnya dibotong-potong ya Sama daun kemanginya Dibuang batang-batangnya Langsung dimasukin Oke Sebentar lagi Masak Oke mas bro Sudah masak Ada sambalnya Sambal terasi Oke Selamat makan Selamat mencoba Selamat mencoba